Jangan, gak ada nih bener ya Tukbar ya Thank you Banyak polanya Beri ya boleh Oke, tadi kan masalahnya Tidak akan kiri semua Karena kendala Kendala sih Sebenarnya gak ada sih Karena mungkin kan udah biasa Kalau gak jadi profesional badminton Kita semua disini Tapi mungkin lebih kepada Saya nya justru Yang harus Karena saya udah lama main badminton Lama gak latihan Kecepatan juga harus diikuti mereka Jadi itu yang bikin saya sedikit Harus lebih keep up Sama mereka dengan Pacenya mereka gitu Itu sih kendalanya Ada lagi yang mau aku bertanya Teman-teman Ayo umum ada Nanti gak ada stop ya Terima kasih Terima kasih Ayo Ada lagi kan? Ya ada lagi Siapa? Oke, 2, 3 Kamu menurut Kamu menurut 3 kali Ya Apa yang kamu menurut Ketika itu Kita kunci Juru ke kalahan Kamu menurut Apa yang kamu menurut Tidak Kita selalu berhubungan, kita selalu berhubungan, meskipun saya bukan pemain aktif. Tapi mereka masih bersedia setiap waktu, jika sesuatu yang terjadi dengan saya. Betul? Ya. Jadi, saya suka anak-anak ini, terutama Victor dan Uyisik. Uyisik, ya. Jadi, 3 plus, oke. Ya. Selamat menikmati. Oke. Grace, ini rencananya kan kalau dibikin kayak Liga gitu ya, Liga Black Bad Metal. Menurut Grace ini ideal nggak? Atau gimana pemilihan pemainnya nanti supaya nggak jadi jumlah puji lagi kayak gitu? Apa perlu harusnya naga jagoannya gitu? Menurut saya sih bukan Liga kali ya. Mungkin kayak diri soseng kayak ini juga bagus sebenarnya. Karena kalau Liga itu bakal terlalu banyak. Kayak kemarin kan, kayak kita bikin Liga Indonesia itu. Hanya mungkin 10 kali 4 itu kebanyakan saya aja, bukan cuma saya, saya non-active player. Mereka aja kewalahan gitu. Semua sih, most of the players juga ngomong seperti itu. Jadi, mungkin kedepannya secara score point, terus juga secara rusnya ini bagus banget ya kasih ide buat badminton untuk poin kayak gini sebenarnya udah pasti fixed time kan? Ya kan pasti klannya tuh udah tau jam berapa. Bagus juga untuk bulu tangis kedepannya. Karena media ataupun TV terutama udah punya rights-nya, udah punya broadcast-nya udah tau. Kayak sekarang kan badminton masih unknown gitu. Gak tau keluarnya kapan, bisa cepet bisa kelama banget gitu. Dan apalagi ganda putri. Gitu, jadi menurut saya ini suatu hal yang bagus, sangat-sangat baik. Apalagi kita di sini main dipilih, itu bener-bener pemain tuh merasa diapresiasi gitu. Karena kan dipilih ya. Dan dengan dikasih dan juga price money yang cukup besar, jadi otomatis ini jadi suatu kehormatan buat setiap atlet, bisa dipilih di sini dan bermain. Jadi makanya apa nih bonding semuanya, enak banget sih. Maksudnya gak pernah ngerasain kayak gini di turnamen World Tour gitu. Karena biasanya udah serius-serius dengan pertandingannya, selalu dengan serius phase. Tapi, when we came here, we have a lot of fun, right? Ya. Ya. Ok. Kanada lagi ya? Ya. If next year, we sign up tournament for a session, you should have to participate. Please. I mean? Ah, I have something, please. Can you participate again? If you will be invited to this tournament. I mean? You should, of course. Please invite. Say yes. Thank you, ma'am. Yes, of course. This time you can join this tournament or fun match. Explain. And we can show the tips for SMF. Yeah. So, we feel very happy and that's all. Yeah. I don't know. How many? That's so cute. I'm so cute. I mean... I mean... I mean... I also like to miss out there. There's a lot in these tournaments like this. Not just like exhibition. But at the same time, I have to prepare myself. Dan itu ketika main fisiknya memang kewalahan sih Saya merasa memang udah kayak kemarin menang satu poin aja disyukur Alhamdulillah puji Tuhan gitu Dan bisa ada ritm dengan pace dengan cowok-cowok ya kan yang masih yakin player Itu membuat saya impressed with myself but still not enough to win the game Ada lagi teman-teman? Sudah? Cukup? Satu lagi mungkin di luar ini Kak, mungkin buat bertiga Tadi kan banyak anak-anak kecil yang minta tanda tangan, minta foto Itu kan salah satu bentuk mereka pengen dekat sama kalian Ada nggak kasih motivasi ke mereka untuk jadi arti tatlip yang ikuti jejak kalian kelihatan? Ya justru banget dong, maksudnya ketika liat tau banyak anak-anak kopi yang liat main datang Itu kan mereka inspirasi dan motivasi mereka Saya pernah, kami semua pernah ada di posisi mereka Dan kami selalu melihat siapa yang lagi juara Juaranya di moment-moment saat ini Jadi saya rasa itu kami semua ada di sini untuk menjadi inspirasi buat anak-anak Dan semoga mereka bisa mencapai cita-citanya mereka sendiri mungkin gitu Oke baik, cukup ya teman-teman ya Terima kasih Terima kasih